Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh harap ya mungkin setelah kemarin ada pertemuan pertama ya pertemuan pertama di pembukaan dan hari ini kita pertemuan pertama di grup kelas masing-masing jadi setiap setiap orang nanti ada grup kelas ya seperti yang telah pilih paketnya ada paket 1 paket 2 paket 3 dan paket 1 ini adalah kelas yang cuma 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 ada di siang hari ya yang lainnya di malam hari semua tapi paket 1 ini ada kelasnya di siang hari ya jadi ini pertama kali bertemu dan Insya Allah antum yang ada di grup itu adalah nanti akan belajar bersama ya jadi sebenarnya kalau nggak salah ada 8 orang ya kalau anak liat di grup sih ada 8 orang harusnya yang yang ikut ya cuma disini yang hadir empat orang la baksa Alhamdulillah la kulih hal intinya semua harus tahu bahwa saya jadwal kalian itu setiap Selasa dan Rabu di siang hari ya jadi ditandain ya jadi nggak perlu anak ingetin lagi nggak perlu anak apa Nawa kasih tahu di grup otomatis saja pokoknya setiap Selasa dan dan Rabu di siang hari ya dan ini cuma seminggu dua kali satu pertemuan bisa satu jam atau bisa satu jam lebih jadi sayang sekali kalau antum nggak hadir ya maksudnya seminggu cuma dua kali kalau nggak hadirkan sayang sekali ya meskipun ada rekamannya ya tapi kan kalau hadir di zoom kan lebih lebih dapet ya feel ya maka silahkan ditandain harinya hari Selasa dan Rabu ini kita pembelajaran setiap hari Selasa dan Rabu itu jam 12.30 WIB aslinya 12.30 ya atau kalian kalau mau ngundur lagi boleh maksudnya disepakatin aja mau jam misalkan 12.45 atau jam berapa nah sebenarnya ngikut aja yang penting siang ya eh pokoknya kalau bisa diusahakan 12.30 karena biar cepat selesai jadi nanti kalau 12.30 nanti selesainya 13.30 kalau yang mau istirahat masih bisa ya nanti sampai asar maka apa namanya silahkan 12.30 itu nggak perlu anak nanti untuk pertemuan berikutnya nggak perlu anak apa namanya cacat lagi tapi langsung otomatis aja karena kelas kita dimulai seperti itu 6 ya jadi ini sangat penting karena seminggu cuma dua kali dan 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 apa namanya dan waktunya juga ya terbatas maka langsung masuk aja kalau sudah di jadwalnya kecuali nanti kalau emang anak izin ya tapi kalau anak izin pasti anak kabarin dalam artian misalkan nanti kalau kodarullah hari Selasa ada acara atau sesuatu nanti anak kabarin tapi itu ngabarnya nggak mendadak dari pagi ya kalau sudah anak kabarin berarti misalkan apaan hari ini anak nggak bisa ngajar diganti hari Kamis misalkan atau diganti ganti hari Senin nah itu kalau anak kabarin seperti itu nggak perlu masuk tapi kalau nggak ada kabarin berarti insya Allah anak tetap bisa ngajar ya paham ya jadi itu yang perlu untuk perhatikan Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk pertama kali di grup kelas ini ya meskipun sebenarnya grup kelas itu sebenarnya grupnya sudah lama ada berapa bulan yang lalu masih ada yang belajar sama anak dan masih di grup situ tapi ada yang nggak lanjut ada yang masih lanjut jadi yang ada di grup situ ada anak lama dan anak baru yang anak lama dulu sudah pernah belajar soraf sama anak karena yang baru ya yang baru anda masukin grup itu berarti baru di grup itu dan insya Allah di grup itu nanti akan ada 8 orang ya yang hadir sekarang Alhamdulillah sudah 5 orang ya 3 orang belum hadir nanti silahkan grup itu dimaksimalkan ya diaktifkan silahkan grupnya nggak anak kunci ya beda sama grup satunya itu anak kunci yang mana ya kalau anak buka nggak efektif tapi grup itu bener-bener anak buka jadi kalau mau ada percakapan bahasa harap atau pertanyaan bahasa harap atau yang lain-lain itu nanti silahkan ya sebetulnya itu ya maka karena ini pertemuan pertama juga karena biar saling mengenal juga antara satu peserta dengan peserta yang lain maka sebelum kita mulai silahkan bisa perkenalkan diri ya setiap orang bisa mengenalkan diri dan juga Nabi Afdal bisa buka kamera ya untuk perkenalan diri karena sebenarnya kalau belajar sama anak nggak 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 wajib buka kamera tapi kalau perkenalan sekarang kalau bisa buka kamera biar tahu orangnya ya paham ya silahkan dibuka kameranya dulu sep ya silahkan bisa perkenalan nama asal daerah umur kegiatan sekarang dan lain-lain dan kegiatan sekarang umur ya apa namanya seperti itu aja silahkan perkenalan dari yang anak lama dulu ya coba dari silahkan dari Madani Assalamualaikum Assalamualaikum perkenalkan perkenalkan nama saya Madani maaf saya ulangi ya perkenalkan saya Madani asal dari Lombok sekarang domisi di di Tangerang Selatan usia 22 tahun sekarang sedang belajar belajar di salah satu universitas di Jakarta Selatan saya perkenalkan saya perkenalkan 22 sekarang sedang ya kuliah ya kuliah dan mengajar di daerah Tangerang Selatan ya selanjutnya silahkan yang lama juga silahkan Ibu Ika ya kenalkan diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum 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 Nama saya Ibu Ika usia 50 tahun domisili di Tangerang Bekasi ibu rumah tangga sekarang ibu rumah tangga ibu rumah tangga selanjutnya ada ibu Ika ya ibu Ika juga sudah apa namanya sudah anak lama juga dulu sudah pernah belajar sama anak juga dalam sistem privat ya bukan yang kursus yang lain-lain dan beliau dari sekarang ya eh selanjutnya ibu Lili ada ibu Lili menyimak ada selanjutnya itu yang anak lama ya ada dua orang lagi anak lama tapi yang belum masuk pada siang hari ini tapi sekarang langsung lanjut aja ke yang baru yang pertama ada ibu Lili lagi ini ya lagi demam ada Assalamualaikum lagi demam jadi enggak ada eh pelabak saya saya pernalan sebentar oke Assalamualaikum terpengar nama saya Lili ibu Rumodor asal Papua Barat saya ibu Rumodangga Syukur Ustaz mtip ya jadi kalau dari antum nanti kalau misalkan kodarullah ada yang sakit ya nanti silahkan gabung aja enggak apa-apa tapi cuma nyimak aja insya Allah enggak apa-apa ya tapi kalau emang sakitnya enggak bisa maksudnya bener-bener full istirahat enggak bisa nyimak ya enggak usah gabung enggak apa-apa yang penting izin tapi kalau emang masih bisa gabung cuma nyimak aja enggak buka kamera Insya Allah enggak apa-apa kalau belajar sama Insya Allah santai aja maksudnya kalau ada halangan kalau perjalanan misalnya saat saya lagi perjalanan masuk zoom aja enggak apa-apa tapi enggak perlu aktif yang penting nanti bilang lagi perjalanan cuma nyimak aja Insya Allah enggak apa-apa ya seperti itu kalau belajar sama ini ya tadi ada Bu Lili ya dari Papua ibu rumah tangga juga ya nah selanjutnya silahkan kita lanjut di Aura ya silahkan Aura Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Aura Intan Bagzora asal dari Aceh umur 19 tahun sekarang jadi mahasiswa sekian panggilannya siapa Aura 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 paham ya selanjutnya ada Aura ya ini dulu kenalan dimana belajar dimana sebelumnya di Takalam di Takalam ya paham ya disini ada selanjutnya yang baru juga ada Aura dari Aceh ya mahasiswa juga paham selanjutnya silahkan Luna ya Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Luna Zahira Kalista asal dari Bengkulu umur saya 13 tahun sekarang saya pelajar di pesantren Ibnu Syam Cilgon oh pesantren Ibnu Syam punya Ustadz Syam ya Ustadz Nabilah Namsad iya iya anak pernah ke situ kemarin eh ada adiknya temen Ana ya siapa ya Yogi namanya kenal nggak nggak kenal ya nggak dia temen Ana itu Yogi dia temen Ana di Lipia dari Gontrop juga adiknya Akwat juga kelas 2 SMP di sana Ibnu Syam siapa nama saya lupa dari Purbali nggak tahu nggak nah seperti itu berarti sekarang libur ya Namsad lagi pengobatan jadi pulang dulu ke rumah oh na'am ya taip ya satu lagi ada ya dulu sebelumnya belajar dimana sama anak kenal dimana di Takalam udah lama tapi ya iya sama tep lagi ada Luna ya masih Mondok umur 13 tahun nah Barakallah Fikum Jami'an jadi ini nanti Antum sudah ada di satu grup jadi nanti kalian akan belajar bersama Insya Allah di setiap Selasa dan Rabu Selasa dan Rabu Selasa dan Rabu selama bulan Ramadan ini di Selasa dan Rabu di pembelajaran kelas privat paket 1 di buku Arobye Benayadek 1 dan sebenarnya ada satu pembelajaran lagi ya yaitu di hari Jumat tapi hari Jumat itu nanti malam ya jadi pembelajaran yang berasal dari buku itu di siang hari di Selasa dan Rabu tapi yang hari Jumat yang gabung sama yang lainnya yang umum itu itu pembelajaran tambahan ya jadi silahkan masuk juga kalau Antum ada waktu luang ya tapi waktunya kemungkinan kalau nggak sore malam ya biasanya berubah antara sore atau malam jadi silahkan bisa hadir juga di kelas yang hari Jumat itu nanti kalau misalkan Antum ada waktu dan eh lagi luang ya tip ya jadi itu saja mungkin perkenalannya ada tiga orang lagi yang belum masuk Anda sebutkan namanya saja ya mungkin karena nanti nggak akan ada perkenalan lagi ya karena perkenalannya cuma di pertemuan awal aja nanti selanjutnya langsung lanjut belajar ya jadi ya nak sebutkan namanya saja biar Antum tahu ya yang pertama ada Khairunisa ya dari Cikarang juga umurnya ibu rumah tangga juga ya sama ngajar juga ya umurnya sekarang 30 tahunan ya Khairunisa selanjutnya selanjutnya ada juga Ibu Irhami Ibu Irhami juga ibu rumah tangga beliau ngajar juga sih ngajar dosen asalnya dari Aceh ya ada Ibu Irhami yang belum masuk sekarang ya beliau ibu rumah tangga dan dosen juga belum bisa hadir sekarang ada satu lagi ya Alma namanya ini baru ini jadi Anda nggak terlalu kenal ya Alma Hasanipah jadi ya ada tiga lagi yang belum masuk bukti selahkan jangan sampai kalian canggung satu grup ya karena ini grupnya itu dana khususkan buat akhwat ya karena sebenarnya kemarin ada yang daftar Ikhwan juga ya ada Ikhwan mau daftar di paket satu ada dua orang ya tapi ya tapi karena apa namanya pengen buat Antum lebih nyaman yang di grup dalam artian kalau yang belajar akhwat semua kan lebih nyaman ya nanti sama peserta itu maka yang Ikhwan tadi ya belum mana belum mana terima ya untuk gabung di kelas paket satu dua dan tiga maka karena Antum semua akhwat semua dari berbagai kalangan ya tadi ada yang sama-sama ibu rumah tangga ada yang sama-sama mahasiswa ada yang masih mondok juga nah ini ada yang di pondok Tafid tadi ya pondoknya Ibnu Syam tadi ya itu pondok Tafid kan ada ini yang dimaskan Ulufat juga jadi nanti silahkan kenalan satu sama lain ya menjalin ukhwah ya tapi Femtum ya apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai jelas ya jadi itu tadi pembukaan ini pembukaan insya Allah cuma di awal saja perkenalan ini cuma di pertemuan pertama klik selanjutnya nanti mungkin kita akan langsung masuk di pembelajarannya taip langsung saja kita mulai ayah nabdak dari sana ya Fikirati al-Basfalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita mulai pembelajaran kita mulai pembelajaran buku Arobiyah Bayinaya Daik kita menolak al-awal al-jus al-awal al-wihdaad wahid ila sahamina al-awal ila sahamina jadi buku yang akan kita pelajari untuk kelas paket 1A ini adalah buku Al-Arobiyah Al-Arobiyah Bayinaya Daik dan buku Arobiyah Bayinaya Daik ini adalah buku yang langsung di karang di taklif atau dibuat oleh pemerintah pemerintah bukan pemerintah Indonesia tapi adalah pemerintah kerajaan Arab Saudi jadi kalau antum belajar buku ini ini sama seperti belajar buku yang diajarkan di Arab Saudi yaitu orang natifnya langsung dan buku ini langsung di karang sama mereka Kementerian Pendidikan Arobiyah Bayinaya Daik dan yang perlu untuk ketahui bahwa buku ini ada 4 jilid buku Arobiyah Bayinaya Daik ini adalah buku bahasa Arab yang ada 4 jilid setiap jilidnya ada 2 buku jadi jilid 1A jilid 1B berarti totalnya ada 8 buku jilid 1A jilid 1B jilid 2A 2B sampai nanti jilid 4A jilid 4B berarti ada 8 buku dan buku Arobiyah Bayinaya Daik ini adalah buku yang dipelajari juga di banyak institusi institusi pendidikan yang ada di Indonesia ya jadi kalian tuh masuk ma'at-ma'at yang bahasa Arab ya biasanya ma'at Abu Bakar ma'at apa namanya Abu Baida atau Ali bin Abi Talib atau ma'at-ma'at yang seperti itu ma'at Ali namanya itu belajarnya yang Idar Lugo ini juga belajar Arobiyah Bayinaya Daik ya jadi buku ini kenapa anak pilih ini karena anak sudah survey ya dalam artian anak sudah tahu banyak buku yang pembelajaran seperti ini ada buku Duru Selugo ada Arobiyah Bayinaya Daik ada Arobiyah Bayinaya Daik ada buku-buku pembelajaran yang lain tapi menurut Anda yang paling lengkap yang paling kompleks itu adalah Arobiyah Bayinaya Daik karena dalam buku ini lumayan seru belajarnya ada gambar-gambarnya berwarna juga dan juga dalam buku ini kalau kita belajar buku ini kita nggak cuma belajar yang namanya Mufrodat saja tidak tidak tapi kalau Antum belajar Arobiyah Bayinaya Daik Antum akan belajar yang namanya Mufrodat atau kosa kata nanti ada gambarnya misalkan gambar Gordon itu ada bahasa Arabnya apa si Taro jadi seperti itu ya dan juga nggak cuma belajar Mufrodat juga tapi nanti di buku ini akan belajar percakapan atau speaking ya belajar ngomong atau percakapan bahasa Arab nanti Antum akan belajar Istima juga nanti Antum akan belajar menulis juga nanti di sini Antum akan belajar membaca juga dan belajar kuaid jadi satu buku di sini sudah masuk semuanya sudah masuk kalam sudah masuk Istima sudah masuk kuaid sudah masuk kiroah dan sudah masuk kitabah maka ini Anda pilih buku untuk belajar secara online ya karena ini bukunya ada gambarnya juga jadi cocok untuk belajar secara online nah seperti itu ya ini kelebihan buku ini dan nah ini seperti yang Antum tahu ya disini ya ini buku yang langsung Kingdom Saudi of Saudi Arabia ini langsung dari Arab Saudi yang pengarangnya yang bikinnya yang menyusunnya dan ini ada 1 sampai 8 wahdat wahdat itu artinya bab ya berarti di buku 1 ini nanti ada 8 bab yang mana setiap babnya nanti dibedakan berdasarkan judulnya misalkan bab pertama perkenalan bab kedua tentang keluarga bab ketiga tentang tempat tinggal bab keempat tentang makanan dan setiap bab nanti akan dapat Mufro dat baru ya jadi nanti akan Antum akan mempelajari itu ya setiap bab Mufro dat baru dan meskipun Antum misalkan Antum sudah punya dasar bahasa Arab ya misalkan sudah pernah belajar bahasa Arab di buku yang lainnya terus Antum nyoba lagi belajar Robya Benedeck dari awal itu gak ada masalah karena setiap Antum belajar buku baru ya meskipun ilmunya mengulangi bahasa Arab dasar dari awal itu akan dapat ilmu baru ya ada sebuah ulama yang mengatakan kalau Antum membaca buku yang sama selama dua kali Antum akan dapat ilmu baru ya jadi ketika Antum selesai sebuah ilmu tapi satu buku tapi bukunya diulang lagi dibaca dari awal padahal bukunya sama itu akan dapat ilmu baru apalagi ini buku baru ya maka ilmunya lebih banyak lagi jadi gak ada masalah buat yang sudah punya dasar bahasa Arab tapi belajar dari awal lagi gak ada masalah karena bisa jadi jadi buat penguat bisa jadi buat murojaah bisa jadi mendapat ilmu baru ya maka bagi yang sudah ada dasar ya bisa dapat bisa murojaah dan bisa memantapkan ilmunya bagi yang belum pernah belajar bisa mendapat ilmu baru ya seperti itu ya dan langsung saja kita masuk ke pembelajarannya pembelajarannya ini di PDF yang anak kirim sama ya bukunya jadi antum mau belajar lihat dari share screen anak bisa atau dari buku sendiri bisa atau dari ini sendiri juga bisa terserah ya senyamannya kalian saja yang penting sudah anak sediakan fasilitas PDF ya sudah anak share screen juga senyamannya kalian mau mana kalau antum nyaman pakai buku sendiri ya boleh nggak usah ngeliat layar tapi kalau antum nyaman lihat layar anak karena kalau antum ngeliat layar nanti akan anak tandain ya suruh baca ini anak tandain jadi ya itu senyaman kalian aja langsung saja ini ada pengertian buku-bukunya ta'rifu bikita ada penjelasan-penjelasannya anak kirim tadi sudah anak jelasin ya penjelasan-penjelasannya buku ini keunggulannya apa ini sudah anak jelasin secara singkat ya jadi langsung aja nah ini nah ini ini salah satu rumus yang ada di buku ini istami dengarkan jadi antum mendengarkan jadi anak ngomong bahasa Arab yang ada dari buku ini termasuk istami ikro nanti anak suruh baca juga buktub nanti anak suruh nulis juga nulis ini nanti anak kasih tugas untuk nulis ya jadi tugasnya itu berbentuk tulisan dan itu buat latihan antum menulis Arab juga ya menulis huruf Vijaya unzur antum melihat melihat tulisannya kitabun tulisannya gimana nanti nanti antum melihat disini tulisannya kitabun tak kalam nanti antum anak suruh antum ngomong juga anak suruh antum aid juga aid itu mengulangi anak baca nanti untuk mengulangi buat menghafal ya ihalatu ilal mufrodat al musanida jadi merubah mufrodat yang sudah ada ke di pengaplikasian mufrodat lah istilahnya seperti ini ihalatu ilal mufrodat al musanida ini maksudnya pengaplikasian mufrodat jadi itu pembukaan mukor dimah tentang buku yang akan kita pelajari ya jadi jangan sampai antum belajar buku ini enggak paham buku ini seperti apa nanti kalau ada yang nanya belajar bahasa Arab pakai buku apa Arobio Benek itu bukunya gimana antum harus harus minimal ada gambaran lah tadi kan sudah ada jelasin ya gambarannya bukunya seperti ini seperti ini yang mengarang siapa kita harus tahu yang mengarang kita harus tahu yang membuat juga karena ya kalau enggak ada mereka yang membuat kita bagaimana bisa belajar ya maka kalau ada sebuah buku baru ilmu baru itu kita harus tahu kita harus mendoakan pengarangnya yang membuat buku ini apalagi bukunya bagus ya dan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama ya kalau kita membelajar ilmu baru atau dalam sebuah buku ya kita doakan yang membikin buku ya karena ya karena ilmunya sampai ke kita ya karena sudah mengajari kita dengan buku itu tip ya silahkan ada yang mau bertanya tentang buku ini sebelum kita benar-benar lanjut ke pembelajaran ya silahkan kalau ada pertanyaan jelas ya enggak ada pertanyaan ya maaf kalau tidak ada langsung saja kita masuk di Al-Wahdah Al-Ula Al-Wahdah ini maksudnya bab ya kalau bahasa Indonesia kita bisa ngomong bab ya bagian satu bab satu at-tahiyah wa ta'aruf ya bab satu kita akan belajar at-tahiyah wa ta'aruf apa artinya at-tahiyah wa ta'aruf antum sering baca at-tahiyah setiap sholat ya jadinya antum tahiyah awal tahiyah tahiyah at-tahiyah 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 sampai akhir itu tahiyah artinya tahiyah itu apa perkenalan awal Ustaz paham ya at-tahiyah itu artinya adalah salam salam at-tahiyah itu adalah salam dan at-tahiyah itu artinya adalah perkenalan salam dan perkenalan jadi dalam bahasa Arab atau bukan bahasa Arab saja bahasa yang lain itu juga sama ada salam ya kalau kita ditanya keifah haluka jawabannya gimana kalau bahasa Arab Alhamdulillah kalau misalkan bahasa Inggris jawabannya I'm fine kalau bahasa yang lain ada-ada lagi nah ini namanya at-tahiyah salam sedangkan at-ta'aruf itu adalah perkenalan berarti kalau tadi keifah haluka itu adalah at-tahiyah alam assalamualaikum keifah haluka ini sebuah tahiyah tapi kalau at-ta'arufnya nanti ismi kholid anamin indonesia nah kayak gitu ya ini nima pertama langsung aja kita melihat yang di percakapan pertama al-hiwar al-awal sudah dibuka ya ini ada percakapan pertama al-hiwar al-awal silahkan ikuti nana ya Assalamualaikum wassalam waalaikhmm waalaikumsalam waalaikumsalam ismi kholid Mas Muka Ismi Khalil Ismi Khalil Kaifahaluka Kaifahaluka Bi khairin walhamdulillah Bi khairin walhamdulillah Wa kaifahaluka anta Wa kaifahaluka anta Bi khairin walhamdulillah Bi khairin walhamdulillah Jadi ini percakapan paling dasar pertama Jadi ketika kita mau nanya Pertama kali ke seorang ini yang kita tanya Tapi ini buat laki-laki Kita jelasin artinya dulu Artinya nanti aja Sekarang kita lanjut yang buat perempuan Kalau tadi buat laki-laki Sekarang buat perempuan Ikuti nana lagi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ismi Khawla Ismi Khawla Mas Muki Ismi Khadija Ismi Khadija Kaifahaluka Kaifahaluka Bi khairin walhamdulillah Bi khairin walhamdulillah Wa kaifahaluka anti Wa kaifahaluka anti Bi khairin walhamdulillah Silahkan Dua-dua percakapan ya Silahkan Mana panggil ya Madenia dan Bu Ika ya Percakapan yang pertama Silahkan Madenia dulu Habis itu Bu Ika selanjutnya Yang ini ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Selanjutnya Yang bawahnya ya Yang perempuan Khawla Dan Khadija Silahkan Aura Dan Luna ya Aura duluan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ismi Khawla Mas Muki Ismi Khadija Kaifahaluka Bi khairin walhamdulillah Wa kaifahaluka anti Di khairin walhamdulillah Am Eh ya Jadi itu Pertanyaan Percakapan dasar ya Ini sekarang artinya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ismi Khawla Ismi Ini udah jelas Artinya Ismi Apa artinya Nama saya Nama saya Nama ku Ya Berlaki-laki dan perempuan sama Selanjutnya Mas Muka Mama Nama Mas Muka Siapa namamu Mas Muka Siapa namamu Kalau berlaki-laki Mas Muka Kalau buat perempuan Mas Muki Sanyutnya Ismi Khadija Bagaimana kabarmu Bagaimana kabarmu Bi khairin walhamdulillah Baik Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kaifah Haluki Anti Dan bagaimana Kabarmu Bi khairin walhamdulillah Alhamdulillah Dan baik-baik saja Ini anak kira Masih gampang ya Jadi Ini kita lewatin saja Nah Coba yang ini ya Coba Sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan dijawab bareng-bareng ya Dijawab pakai Dijawab pakai Kalian sendiri ya Jawab pakai Punya kalian sendiri ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Muka Ismi Madari Awal Intendizura Keifahaluka Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Sip Kita lanjut saja Akhirnya ini Masih gampang ya Nah selanjutnya Kita masuk Percakapan kedua Langsung ikuti Nana lagi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Min Aina Anta Min Aina Anta Anamin Pakistan Anamin Pakistan Al Anta Pakistaniyun Al Anta Pakistaniyun Nam Anab Pakistaniyun Wama jin siatuka anta Nam Anab Pakistaniyun Wama jin siatuka anta Anaturkiyun Anamin Turkiyah Anaturkiyun Anamin Turkiyah Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan Sip Silahkan Percakapan ya Dua orang Sekarang gantian Luna dan Aura dulu ya Silahkan Luna dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Min Aina Anta Anamin Pakistan Al Anta Pakistaniyun Naam Ana Pakistaniyun Wama jin siatuka anta Ana Turkiyun Anamin Turkiyah Ahlan wasahlan wasahlan Eh puntas Ya Artinya nanti saja kita baca dulu Nah ini buat laki-laki ya Sekarang buat yang perempuan Silahkan ikuti anak dulu ya Ini ada Maryam dan Zainab Percakapannya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Min Aina Anti Min Aina Anti Ana Min Misro Ana Min Misro Al-Anti Misriyatun Al-Anti Misriyatun Naam Ana Misriyatun Wama jin siatuki anti Naam Ana Misriyatun Wama jin siatuki anti Ana Suriah Ana Min Suriah Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan Selanjutnya Ini percakapan kedua Ini buat yang perempuan Silahkan dibaca ya Dua orang Bu Ika sama Madani ya Silahkan Bu Ika dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Min Aina Anti Ana Min Misro Al-Anti Misriyatun Naam Ana Misriyatun Wa ma jin siatuki anti Ana Suriah Ana Min Suriah Ahlan wasahlan Hei puntas Jadi ini percakapan yang kedua ya Ini percakapannya Kalau tadi kan Nama sama kabar ya Kalau ini daerah ya Nah ini kita masuk ke artinya Jadi kalau kita mau nanya Dari mana kamu Dari mana daerah kamu Nah itu Buat Sarepi apa? Min Aina Min Aina Min Aina Anta Kalau buat laki-laki Kalau buat perempuan Bukan Anta Tapi Min Aina Anti Min Aina Anti Itu biasanya kita ngomong Min Aina Jikta Juga bisa Min Aina Jikta Atau Min Aina Jik Min Aina Jikti Juga bisa Itu Mengandung fiil Kalau Jikta sama Jikti Mengandung fiil Cuma kalau Lebih yang mudahnya Min Aina Anta Itu gak ada fiilnya Jadi langsung Ke Anta sama Ante Nah Kalau kita ditanya Min Aina Anta Jawabannya Anamin Anamin Ya Silahkan Kalau Anda tanya Min Aina Anta Jawabannya Anamin Anamin Ya Daerahnya masing-masing Anamin Misalkan Indonesia Anamin Jakarta Anamin Bekasi Anamin Bukulu Anamin Aceh Anamin Lombok Seperti itu ya Jadi kalau Ditanya Min Aina Anta Jawabannya Anamin Nah Ini selanjutnya Hal Anta Bakistaniun Nah ini Nanti misalnya Di atas Bakistan Tapi disini Bakistaniun Nah ini apa Bedanya ini Ada yang tahu Kalau kita Anamin Bakistan Berarti saya Dari Pakistan Tapi kalau Bakistaniun Ini arti apa Bakistaniun Orang Bakistan Jadi Nama daerah Kalau ditambahinnya Itu nanti Menjadi orang Jadi kalau Misalkan Anamin Indonesia Saya dari Indonesia Tapi kalau kita Ngomong saya Orang Indonesia Nanti Yaknya Dikasih tasdir Dan ditambahkan Jadi Aslinya Indonesia Nanti jadi Ana Indonesian Indonesia Indonesian Ya Jadi Kalau tadi Misalkan Misalkan Lombok ya Saya dari Lombok Anamin Lombok Tapi kalau saya Orang Lombok Gimana Lombok Lombok Anamin Lombok Ya kalau Saya orang Acah Menjadi Aceh Anamin Lombok Uruf Akhirnya Ditambah Ditasdirkan Ke Yak Yaknya Didomakan Didomaten Ya kalau Bekasi Bekasyun Cikarang Cikarang Kalau Bogor Bogor Devok Devok Semennya Semuanya Belitung Belitung Ya Padang Padani Medan 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 Nah sekarang Kalau Ditanya Anamin Pakistan Kalau misalnya Anamin Indonesian Itu Pertanyaannya Gimana Saya orang Indonesia Tapi Kalau kita Mau nanya Itu Gimana Nanti Lebih cocoknya Kalau kita Mau nanya Saya Kalau Misalkan Jawabannya Anak Indonesia Nanti Pertanya Majin Siat Tuka Pertanyaannya Majin Siat Majin Siat Tuka Yang artinya Kalau Aslinya Kalau Secara arti Jinsya Itu Keluarga Negaraan Keluarga Negaraan Tapi Ini kan Kita Ngomongnya Bukan Konteks Negara Konteks Daerah Jadi Nanti Bisa Kalau Ditanya Majin Siat Tuka Nanti Jawabannya Ana Sesuai Daerahnya Ana Jawa Wiyun Kalau Ana Jawa Jawa Wiyun Ana Surabaya Wiyun Atau Ana Kediriun Kadiriun Tapi Kalau Ditanya Min Aina Anta Nanti Jawabannya Ana Min Habis Daerahnya Bisa Dipahamin Ini Jadi Bedakan Disini Kalau Kita Tanya Min Aina Anta Ana Min Turkiah Nanti Kalau Misalkan Majin Siat Tuka Ana Turkiun Ya Beda Jadi Jangan Sampai Nanti Kalau Ditanya Min Aina Anta Kita Jawabannya Ana Turkiun Salah Kalau Min Aina Anta Jawabannya Ana Min Cuma Kalau Majin Siat Tuka Baru Nggak Usah Ada Min Ini Kalau Kita Tanya Min Min Salah Nanti Ana Min Turkiun Salah Ana Turkiun Langsung Kalau Orangnya Fem Tum Ya Nah Kalau Buat Perempuan Gimana Kalau Buat Yaknya Tadi Dikasih Tak Marbuto Ya Jadi Kalau Tadi Bakistanyun Setelah Yaknya Dikasih Tak Berarti Bakistania Tun Bakistania Tun Ini Contohnya Misriun Itu Laki-laki Kalau Perempuannya Misri Misri Yatun Ya Kalau Jawiyun Itu Laki-laki Jawiyun Laki-laki Kalau Perempuannya Jawiyatun Jawiyatun Al-Bantani Bantaniun Bantani Itu Laki-laki Kalau Perempuannya Bantaniyatun Ya Berarti Orang Banten Tapi Kalau Perempuan Bantaniya Ada Al-Minangkabawi Berarti Orang Minangkabau Tapi Kalau Perempuan Al-Minangkabawiyah Jadi Itu Biasanya Nama-nama Julukan Itu Nama-nama Ulama Itu Dinisbatkan Ke daerah Juga Al-Bukhori Itu Diambil Dari Daerah Daerah Bukhoro Daerah Bukhoro Daerah Kazakistan Daerahnya Yang Asia Tengah Itu Al-Bukhori Imam Bukhori Itu Dari daerah Orang Bukhori Masih Banyak Asing Kiti Orang Sanggit Al-Mauritani Al-Misri Al-Maki Al-Madani Itu Adalah Dinisbatkan Ke daerah Alhamdulillah Pokoknya Kalau Laki-laki Ditaminnya Kalau Perempuan Nanti Ada Tanya Semua Daerah Bisa Tinggal Dicocokkan Saja Nama Daerah Seperti Apa Al-Dosalan Ini Al-Dosalan Selamat Datang Jelas ya Majin Syatuka Majin Syatuki Tadi Arti Apa Kebangsaan Bisa Kita Nanya Kamu Orang Mana Kamu Orang Mana Kamu Orang Mana Atau Apa Kuarga Negaraanmu Juga Bisa Nah Disini Ada Pakistan Ini Nama Negara Pakistan Turki Juga Nama Negara Turki Bahasa Turki Mesir Ini Nama Negara Juga Mesir Suria Nama Negara Juga Apa Negara Surya 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 Misrun Misriah Surya Surya Kalau Surya Berarti Karena Ada Tamar Buta Berarti Perempuan Apakah Ada Pertanyaan Dari Sini Jelas Jelas Ustaz Sekarang Kita Lanjut Dulu Di Percakapan Ketiga Satu Lagi Kalau Yang Percakapan Kedua Tadi Daerah Ngomongin Teng Daerah Ada Asli Daerahnya Sama Ada Orangnya Mana Kita Lanjut Sekarang Tanya Dulu Silahkan Dijawab Masing-masing Ini Sesuai Dengan Percakapan Satu Dan Dua Yang Kita Pelajarin Tadi Jawab Sendiri Sendiri Bareng Dengan Biodata Sendiri Assalamualaikum Waalaikum Assalam Keifah Haluka Mas Muka Bismillah Aura Inkan Bayzura Min Aina Antah Majin Siatuka Kalau Majin Siatuka Langsung Sebutkan Anak Aceh Hiatun Perempuan Jadi Tamar Butoh Anak Bengkulu Wiatun Bengkulu Wiatun Kalau Ada yang Tidak Cocok Bengkulu Ini Kalau Lunya Kita Tambahin Susah Bukan Bengkuliun Bukan Ditamin Wau Mengkulu Wiatun Mengkulu Wiatun Ditamin Wau Seperti itu Ahlan Wasahlan Kalau Anak Seperti ini Hal Anta Hal Anta Pakistan Kalau Tidak Sesuai Berarti Gimana Langsung Sebutkan Daerahnya La Ana Langsung Aja Indonesia Kalau Papua Papua P itu Tidak Ada Dalam Bahasa Harap Papu Wiyun Papu Wiyun Papua Aslinya Papua Bahasa Rapnya Papua Papua Berarti Nanti Kalau Misalkan Orang Papua Papu Papua Papu Wiyun Papu Wiyun Papu Wiyun Papu Wiyatun Kalau Perempuan Papu Wiyatun Papu Wiyun Papu Wiyun Papu Wiyun Papu Wiyun Kalau Perpuan Papu Wiyatun Kita lanjut Sekarang Pertiapan Ketiga Saya akan Ikuti Nana Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dengan Madani ya. Silahkan luna dulu ya. Selanjutnya kita lanjut yang bawahnya. Ini yang buat perekuan. Ikuti Nana dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadi ukti hiya tobi batun. Hadi ukti hiya tobi batun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadihi sodiqati hiya tobi batun. Hadihi sodiqati hiya tobi batun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'asalamah. 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 Eh, sekarang selangan aura dengan Buika ya. Selangan aura dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Hazihi ukti hiya tobi batun. Ahlan wa sahlan. Hazihi shadiqati hiya tobi batun. Ahlan wa sahlan. Ma'asalamah. 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 Ini di sini ditambahin lagi ya. Kalau tadi kan percayaan pertama masih perkenalan dan ta'aruf ya. Nama. Dan yang kedua nanya daerah. Yang ketiga ini adalah menunjukkan profesi ya. Ini ada, sudah ada keluarga dan profesi ya. Keluarga dan profesi. Profesi. Kita masuk ke mufrodatnya dulu sebelum kita menerjemahkan. Mudarisun. Ya di sini mudarisun ma'akna. Guru laki-laki. Nah mudarisun gambarnya ini ya. Mudarisun itu guru laki-laki. Selanjutnya toli batun. Ma'akna toli batun. Siswi ya. Atau murid perempuan. Toli batun. Tobi batun ma'akna. Dokter perempuan. Tobi batun dokter perempuan. Mohandisun ma'akna. Insinyur. Mohandisun insinyur. Mohandisun artinya insinyur. Akun ma'akna. Saudara laki-laki. Akun saudara laki-laki. Uhtun artinya saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Saudikun. Saudikun itu artinya sohib ya. sohib. Artinya sohib atau apa? Sahabat ya. Sohaba. Ya. Sahabat. Teman ya. Saudikun. Teman atau sahabat. Saudikotun berarti kalau saudikun teman laki-laki. Kalau saudikotun? Teman perempuan. Teman perempuan. Sayutnya hadha ma'akna. Ini. Hadha ini. Hadihi. Ini untuk mu'an. Hadhi sama ini. juga. Tapi mu'anas ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata yang menunjukkan laki-laki. Ada kata yang menunjukkan mu'anas. Kata yang menunjukkan laki-laki namanya mu'zak. Mu'zakar. Sedangkan kata yang menunjukkan mu'anas namanya. Eh. Menunjukkan perempuan namanya. Mu'anas. Mu'anas. Dan kita harus sambungin ya. Jadi kalau tadi saudikun nanti makanya hadha. Hadha saudikun. Tapi kalau saudikotun perempuan jadi makanya apa? Hadihi. Ya. Dalam bahasa Arab seperti ini ya. Dicocokkan. Ada artinya sama. Hadha, hadihi artinya ini. Cuma itu harus bedakan. Kalau kalau laki-laki nanti hadha saudikun. Kalau perempuan hadhi, saudikotun. Begitupun duga hu'a dan hiyah. Hu'a dan hiyah ini sama-sama dia artinya. Cuma kalau hu'ap laki-laki kalau hiyah Jadi nanti kalau saudikun makanya hu'a 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 saudikun hu'a ahun tapi kalau saudikotun makanya hu'a atau hiyah? Iya. Iya. Lama Arab seperti ini. Eh, silakan nanti jadikan tugas ya. Tugasnya ngapain? Tugasnya mengartikan ini. Satu aja ya. Yang bak ini. Ini diartikan ya. Dengan dengan bentuk apa? Ditulis ya. Ditulis. Disalin. Ini antum salin dulu. Ini antum salin dulu. Assalamualaikum. Ini percakapannya disalin dulu. Habis itu diartikan bawahnya. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Nggak perlu diartikan. Nggak apa-apa. Langsung aja. Adi. Adi ukti hiyatobi batun ala nusalan Adi sodikotih hiyatoli batun ala nusalan ma'assalam ma'assalam. Itu diartikan. Ditulis bahasa Arabnya. Selanjutnya di bawahnya dikasih terjemahan artinya harus ditulis bahasa Arabnya karena buat latihan buat latihan nulis jadi biar kalian bisa praktek kitabah praktek menulis jadi emang harus ditulis disalin bahasa Arabnya. Apakah ada pertanyaan? Ma'af ya. Cara pengumpulin tugasnya lewat Jafri. Bisa antum tulis pakai buku tulis habis itu difoto ke anah atau kalau mau langsung nulis dari web boleh ya. asalkan harokat lengkap ya. Kalau kalian nulis dari WA harokatnya harus lengkap. Tapi kalau kalian nulis dari grup ya bukan dari buku tulis itu diharokatin juga jadi jangan sampai Arab gundul jangan sampai Arab gundul karena kalau buat latihan harus diharokatin. Jelas ya? Jelas ustazah. Silahkan dikerjakan nanti dikumpulin dikumpulin ke anak kalau bisa dikumpulkan sebelum pembelajaran besok ya karena besok air abu kita nanti ada pembelajaran lagi di jam yang sama ya setengah satu ke IB. Jadi kalau bisa dikumpulkan sebelum pembelajaran besok. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? langsung aja ya? kita tutup rata-rata tim bikin rahati alhamdulillah 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 kelas anak ini ini ada beberapa fasilitas ya? Kelas privat anak ini ada beberapa fasilitas yang mana ini anak nggak nggak setiap bulan ada fasilitas ini. Salah satunya adalah kelas baca kitab dan telegram buat istimah itu ya. jadi silahkan dimanfaatkan. Silahkan dimanfaatkan. Jadi kalau antum ada waktu kosong silahkan buka telegram dengerin istimah video yang alhamdulillah kirim itu ada film ada anima ada video percakapan masyarakat meskipun nggak suka nggak apa-apa sambil istimah saja. Ya karena itu akan melatih pendengaran atom ya. Itu sangat membantu itu latihan istimah seperti itu. Saya belum paham terlalu cepat ini orang yang ngomong nggak apa-apa. Atau masih bisa dipelankan ya. Kalau antum buka di laptop atau buka di video player kan bisa dipelankan suaranya. Itu silahkan ya. Silahkan kalian mau nanti gimana. Syukur-syukur kalau kalian menikmati ceritanya ya bisa sambil menikmati ceritanya. Cuma kalau nggak bisa menikmati ceritanya ya minimal bisa mendengarin cara orang Arab native speaker ngomong itu dimanfaatin ya. Jadi yang belum masuk grup telegram silahkan masuk ya. Kemudian udah kelas baca kitab juga. Yang mana ini ini bagus ya ini. Jadi anak-anak share materi kitab Arab Gundul antum praktek baca. Nah dari latihan membaca ini antum akan mendapat memfroder yang benar ya. Dan akan mendapat cara membaca yang benar ya. Misalkan kemarin anak kirim Al-Masjidu Maftuhun. Aslinya seperti itu. Tapi ada yang baca Al-Masjidu Miftahun. Nah ini kan kurang cocok. Sehingga nanti akan anak benarkan. Yang benar bukan Al-Masjidu Miftahun. Tapi yang benar apa? Al-Masjidu Miftahun. Dan ketika anak benarkan itu nanti akan anak ulang-ulang. Anak suruh ulang. Maksudnya ini yang benar bukan Al-Masjidu Miftahun tapi Al-Masjidu Miftahun. Coba diulangin selama tujuh kali. Al-Masjidu Miftahun Al-Masjidu Miftahun Al-Masjidu Miftahun Al-Masjidu Miftahun dan ketika diulang-ulang ini nanti akan melekat. Sehingga nanti kalau ada tulisan seperti itu kalian bacanya bukan Miftahun lagi Miftahun. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang mungkin tidak setiap bulan anak kasih. Alhamdulillah sekarang anak lagi ada waktu luang. Sehingga anak kasih fasilitas ini dan bisa ngoreksi lah istilahnya karena ada waktu luang. Jadi nanti silahkan dimanfaatkan untuk latihan membacanya dan latihan mendengarnya. Karena disitu Insya Allah ada manfaatnya. Untuk memaksimalkan belajar antum. Jadi belajar bahasa rap tidak cuma di zoom saja tapi dimaksimalkan lagi dengan membaca praktek kiroah harap gudul. Dimaksimalkan lagi dengan praktek mendengar. Karena belajar bahasa rap setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau kita memaksimalkan segala yang ada memaksimalkan istimah memaksimalkan membaca itu akan lebih cepat memahaminya. Maka silahkan nanti disampaikan ke yang lain yang belum hadir. Ini nanti juga ada rekaman. Silahkan nanti yang mau murojah atau bagi yang belum hadir bisa lihat rekaman juga. Syukran Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Ustaz Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh